ini ada 3 titik silahkan di klik kemudian silahkan pilih lainnya halo teman teman jumpa lagi bersama saya di channel Yulika Hote kali ini saya akan berbagi tutorial maupun tips bagi teman teman bagaimana cara agar nomor baru tidak bisa whatsapp kita biasanya banyak sekali nomor baru yang whatsapp kita mempromosikan sesuatu dan itu sedikit menjengkelkan caranya bagaimana aku sudah riset di berbagai media sosial baik itu youtube maupun aku browsing di google banyak youtuber yang menyarankan pakai gb whatsapp atau voat whatsapp atau intinya whatsapp tidak resmi saya ingatkan dan saya peringatkan ya jangan menggunakan aplikasi whatsapp yang tidak resmi kenapa karena nomor kita bisa di backlist oleh whatsapp resmi jadi kita suatu saat tidak bisa menggunakan aplikasi whatsapp yang versi resmi aplikasi whatsapp yang versi resmi itu yang bagaimana yang aplikasinya itu di download langsung dari toko aplikasi milik android maupun iphone maaf apple ya kalau android itu playstore ya jadi pastikan download dari sini ya dan update atau jika ponsel teman-teman itu adalah iphone maka download dari appstore ya itu karena banyak yang mengalami kalau nomornya itu di backlist oleh whatsapp nah kemudian disini aku pakai whatsapp resmi mungkin tidak begitu sesuai ya kan di voat whatsapp maupun di gb whatsapp kan ada fitur untuk memblokir pengguna baru atau nomor baru ya cuman ada yang bilang nggak berhasil disini aku mau mengingat menjelaskan bahwa caranya itu adalah dengan memblokir nomor baru misalkan ini aku dapat sms atau whatsapp dari seseorang yang belum aku simpan nah kita tinggal memblokirnya supaya tidak bisa menghubungi kita lagi nah jadi manual nih tidak bisa otomatis cuman cara ini aman ya tidak akan di backlist oleh aplikasi whatsapp resmi caranya cukup mudah untuk memblokir nomor baru ini kan nomor baru ini ada tiga titik silahkan di klik ya kemudian silahkan pilih lainnya lalu disini kita pilih blokir nah disini ada peringatan kontak yang di blokir tidak dapat memanggil atau mengirimi anda pesan kontak ini tidak akan diberitahu jika ini dicentang teman-teman akan melaporkan kontak tersebut cuman kalau enggak dicentang enggak apa-apa silahkan di klik blokir nah ini ada sebuah kata ya anda telah memblokir kontak ini ketuk untuk membuka blokir jadi ketika nomor baru ini sudah saya blokir dia tidak bisa melakukan panggilan whatsapp ke saya jadi tidak bisa mengirimkan pesan whatsapp ke saya dan sebaliknya kita juga enggak bisa melihat statusnya apa belum kita simpan dan jika ingin membuka blokiran atau membuka semua yang pernah kita blokir di aplikasi whatsapp caranya kita klik tiga titik ini kita pilih di bagian setelan kemudian kita pilih privasi lalu di bagian privasi ini kita scroll ke bawah dan temukan kontak di blokir nah ini ada beberapa nomor yang saya blokir yang terlihat spam ya dia mengirimkan sesuatu yang saya enggak suka langsung saya blokir atau biasanya whatsapp itu memiliki fitur anti spam ya dia langsung memblokir secara otomatis nah kalau ingin menambahkan tinggal tambah disini ada plus ya cuma harus menambahkan ke kontak dulu atau yang pernah SMS kita dan jika ingin membuka blokiran seseorang misalkan yang ini kita bisa klik dan ada sebuah tombol untuk membuka blokiran kita klik nah dia tidak akan masuk ke daftar hitam ini atau blokiran nah jadi seperti itu bagaimana cara agar nomor baru tidak bisa menghubungi kita atau tidak bisa whatsapp kita semoga bermanfaat jangan lupa share video ini ke teman yang lain agar tahu dan jangan lupa di like video ini dan subscribe channel ini agar lebih maju dan berkembang terima kasih atas dukungannya sampai jumpa di video saya selanjutnya ya 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 selamat menikmati